Alhamdulillah Biasanya orang punya keyakinan Macam-macam Katanya mungkin doanya Mustajab Suruh berdoa Atau apalah keyakinan Di Indonesia itu ada yang buka dompet Anggap rezekinya bisa datang Saya gak tau kalau disini Tapi begitulah Tapi yang jelas di zaman Nabi Muhammad SAW Pernah jatuh meteor Kemudian Nabi bilang Salaam kepada para sahabat Apa yang kalian bilang di zaman jahiliya Dulu sebelum Islam datang Kalau lihat seperti ini Kata para sahabat ya Rasulullah Kami meyakini Kalau itu terjadi ada meteor jatuh Berarti ada orang yang terkenal Lahir pada malam itu Saat itu atau ada orang terkenal Meninggal dunia Kata Nabi SAW ketahuilah Jatuhnya ini yang kalian lihat Bukan karena apa yang kalian yakini Tapi Kalau Tuhan kita Allah Ingin menentukan sebuah Keputusan Misalnya gini Bapak Ibu sekarang Besok nih Besok Hari Hari Ahad besok Kadar air Kadar udara Siapa yang lahir Siapa yang mati Apa yang rusak Apa yang baru dibuat Semua itu keputusan Allah Untuk besok di bumi dan di alam semesta Baru Allah sampaikan malam harinya Nanti malam Allah sampaikan kepada para malaikat Pemikul singa sana Delapan Lalu pemikul singa sana delapan Ini bertasbih Mereka bertasbih Subhanallah Maaf Mereka bertakbir Allahu Akbar Lalu malaikat di langit ketujuh Mendengar Lalu mereka berkata Allahu Akbar Dalam perutusan dikatakan Bertasbih Subhanallah Lalu malaikat langit kelima Mendengar Langit keenam Mendengar langit tujuh Mereka bertasbih Langit kelima Mendengar langit keenam Mereka bertasbih Sampai ke langit pertama Semuanya malaikat bertasbih Kemudian mereka bertanya Kepada malaikat pemikul singa sana Apa keputusan Tuhan kita Untuk besok nih Maka Disampaikanlah oleh pemikul singa sana Delapan Disini hujan Disini mati Disini lahir Disini semua Apa yang akan terjadi besok Disampaikan pada saat itu Jadi malaikat di langit pun Tidak tahu besok terjadi apa Kecuali nanti malam Gak ada yang tahu gaib Kecuali Allah nih Nah kata Nabi SAW Syaitan Susun-susun badannya Sampai ke langit pertama Dengan hikmah Allah Kemudian mereka mencuri informasi dari malaikat Dengar Ini besok hujan dimana Siapa mati Siapa begini Lalu mereka akan temukan Banyak malaikat Di langit-langit itu Yang memanam mereka dengan Anak-anak panah berapi Dan itu dari bintang-bintang Serpihan meteor itu Itulah anak panah malaikat Sisa anak panah malaikat Makanya dalam surah Al-Muluk Allah bilang tentang bintang apa Dan kami jadikan itu sebagai rajam Bagi syaitan-syaitan Yang datang mendengar Gitu kan Baik Syaitan-syaitan yang lolos Yang lolos Tidak sempat terbakar Mereka pulang Menemui teman-teman mereka Dari dukun-dukun itu Ini di Indonesia Saya sudah suruh luruskan ya Dukun itu kan Namanya gak baik Di Indonesia sekarang Sering dikroyokin tuh Tau dikroyok ya Didatangin Dipukulin Dukun itu Kalau ada Di tengah-tengah masyarakat Ketahuan dukun Sekarang banyak dipukul-pukul Oleh orang Karena suka nipu Suka nipu Suka bohong Dan memang itu alam mereka Nah sekarang mereka Ubah dukun ini Namanya di Indonesia Diganti Orang pintar Padahal ini Orang bodoh Jadi saya bilang Harus ganti Bapak Ibu sekarang Orang tidak pintar Jangan bilang orang pintar Juga diganti nama lain Paranormal Itu di atas normal ya Mestinya orang tidak normal Jangan salah nama Karena itu terkelabuhi Banyak orang Orang banyak menganggap Ini pengobatan-pengobatan Yang boleh saja Kalau dukun mereka tahu Gak boleh Tapi karena namanya Diubah mereka ke sana Yang jelas Syaitan-syaitan ini Akan kembali Kemudian mereka Akan berkata Kepada dukun-dukun ini Kata Nabi Muhammad S.A.W Kalau dukun tahu Hadis ini Mereka akan berhenti Jadi dukun Kata Nabi S.A.W Dan syaitan-syaitan itu Akan berbohong Dari seratus informasi Yang disampaikan Kepada dukun-dukun itu Sembilan puluh sembilannya Dusta Hanya satu yang benar Itu pun yang benar Karena dia curi informasi Bukan karena dia tahu Jadi kasutistiknya adalah Meteor itu Memang rajam Ar-Rahman Ar-Rahman Terima kasih telah menonton